Jadi kegiatan kita isi terlumah, kalau datanya bagus maka ini sih beranggap kegiatan semua. Nah secara jalan-jalan tentunya, Presiden ini bahwa kita beranggap kegiatan. Jadi kita tahu begitu, karena kita itu tadi, jadi kita akan beranggap kegiatan. Jadi kita tahu begitu, karena ini, kita beranggap kegiatan yang perlu beranggap kegiatan. Jadi kita beranggap kegiatan, karena pada tahun kegiatan, kita akan naik 3-5 kali. Dan kegiatan itu sebagainya 30% yang kita beranggap kegiatan. Jadi kita beranggap kegiatan, itu yang beranggap kegiatan. Nah kalau itu didorong menjadi akarap bersama-sama, kita tahu kenapa? Paksa Indonesia yang main di internet itu, 7,5 per jam per hari. Hanya bedanya kontennya kan nggak ada. Jadi digital itu nggak aneh. Yang punya HP, yang main di internet itu, hanya kontennya yang menjadi. Kalau kontennya di kemasa, menjadi nilai-nilai ekonomi itu yang nggak berubah. Jadi ya bukan sesuatu yang mustahil, sampai 80% itu di jauh. Jadi Prof, dia sempat menyikung ekonomi biru, ekonomi hijau itu. Jadi begini, ekonomi yang kemarin ini, itu kan berpusat kepada ekspor bahan-bahan itu. Harus ada nilai-nilai ekonomi baru. Salah satu ekonomi baru itu kan, ekonomi biru, ekonomi hijau. Itu kan ekonomi digital, ekonomi baru. Transformasi, kooperasi, ekonomi digital itu yang dimaksud. Mungkin harapannya terakhir, bro. Dengan nantinya Presiden terkira akan dilantikkan pekaan ke depan kurang lebih. Apa harapan, Pak? Kita berharap pertama, kita bersatu padu yang itu melihat ini seperti harapan baru. Karena mencapai Indonesia 2045 itu, hanya mungkin kalau kita bersama-sama. Mungkin bisa-bisa. Kedua, kita lihat bahwa transisi yang kita lihat sekarang. Dari transisinya ini agak smooth ini sekarang ini. Dan ini sebuah tradisi baru. Sehingga kemudian kita lihat bahwa ke depannya itu game baru. Yang agak, karena platform sudah selesai dibikin. Jadi dia mulai dari platformnya dulu, baru mencari siapa yang bawa di sini dulu. Biar saja nanti. Kita jangan meneluruh item ini. Saya lihat sepertinya, sepertinya dia melihat itu orang itu mempunyai kemampuan. Nah, boleh juga dari faktor yang itu yang bisa. Terima kasih, Pak. Yang ini lebih ke lingkungan kali ya? Ah, iya. Kalian boleh mau menyinggung sedikit kemengai blue and green economy kali ya? Masnya jadi setuju sekali dengan Trog Laude. Jadi, if you want to get a different kind of result, you need to do different things, kan? Jadi memang sekarang pemerintah ada yang baru. Kita sudah at work for a while dengan beberapa pakar-pakar di bidangnya. Kalau saya mungkin bisa memberikan sedikit insight dari ekonomi yang lebih jauh. Terus juga penggiat lingkungan. Jadi, this is another untapped market yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat bergaulat terkait karbon terutamanya. I'm very passionate about karbon. Indonesia itu adalah rumah, adalah rumah terhadap main group ke nomor satu. Lebih besar kita punya main group daripada Brazil, Nigeria. Bayang nggak, Indonesia sebagai paru-paru bumi itu, manakala kita bisa menemukan mekanisme yang paling tepat, itu bisa menjadi sumber uang lagi buat Indonesia. Jadi, semuanya sedang bergerak. Digitalisasi, digitalisasi, dari komprasi, green economy, green economy. Kalau semua orang bisa mencari sinergikan, makanya saya sangat memiliki optimisme, kan? Karena a lot of incompetent people are doing things now. Jadi, tinggal pergara waktu untuk bisa synergize semua. Regulasi juga penting ya, Pak? Regulasi sangat-sangat penting. Tapi, ya saya juga, tadi klub yang mengatakan ya, atau Anki yang mengatakan semuanya berguna dari grass roots. Jadi, kalau kita menunjukkan manfaatnya kepada kita, pasti regulasi will work in our favor. Kadang-kadang pada dasarnya, regulator itu buat apa? Buat kemasalahan dalam orang banyak, kita kembali lagi ke pasal tiga-tiga. Peluncuran buku ini sangat tepat waktu, dan judulnya pun itu seksi loh. Karena itu, terserang aja. Dan ditulis juga enggak, dengan gaya Melenia dan dengan T-Shirt. Sehingga buahnya muda-muda sangat tukar dengan cara itu. Karena itu lebih praktis, mudah ditangkap, dan tidak berteletelet. Itu buku ini. Bagus, kan? Ya, bagus sekali. Pesan-pesannya, pesan-pesannya. Saya berpesan bahwa, dengan memahami buku ini, maka paling tidak, ini adalah penetrasi pendidikan koperasi di awal melalui buku ini. Dan mudah-mudahan kita berharap, bahwa Menteri Pendidikannya akan datang. Memaksakan kembali koperasi dalam framework baru, tentang pelajaran dan pemahaman pendidikan. Terima kasih.